Banjir yang menerjang kota Serang dan sekitarnya awal Maret 2022 menyisakan duka yang mendalam bagi para korban. Tidak hanya perkampungan dan perumahan, namun Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, bahkan menjadi ikon Banten, yaitu Masjid Agung Kesultanan Banten pun ikut terdampak, hingga menyisakan kotoran lumpur hampir di semua area Masjid Agung. Relawan dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera Banten bergerak membersihkan kawasan Masjid Agung tersebut, karena masjid ini banyak dikunjungi para pejara dari berbagai Nusantara, sehingga para pejara perlu mendapat kenyamanan saat mengunjunginya. Terlebih menjelang bulan Ramadan, para pejara akan semakin meningkat. Dipimpin langsung oleh Ketua DPP PKS Banten, Insinyur Gembong R. Sumedi, Relawan PKS mulai membersihkan kawasan Masjid Agung Banten lama sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sarapan bersama 300 lebih para penyintas yang berada di awal pertemuan Masjid Agung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PKS baik Provinsi Banten maupun DPD Kota Serang, hari ini kita hadir di Masjid Agung Banten lama. Kita ketahui bersama bahwa masjid ini terkena musibah banjir yang kita sudah puluhan tahun tidak pernah terjadi musibah banjir. Karenanya pada hari ini kami hadir ke sini untuk bisa membantu membersihkan masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Kita ketahui bersama masjid ini setiap hari penuh dengan para penjiara yang ingin berjiarah. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang kita lakukan pada hari ini, kita mempercepat proses pembersihan masjid dan aktivitas berjiarah ke Masjid Agung Banten lama ini bisa segera dibuka kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sarapan bersama para penyintas, membersihkan kawasan Masjid Agung, kehadiran relawan dan pengurus partai keadilan sejahtera Provinsi Banten juga untuk memberikan bantuan berupa makanan siap saji, alat kebersihan, sejumlah uang, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Sebagai warga komplek Masjid Agung Banten, sangat berterima kasih sama bapak-bapak dari PKS bisa membantu kami yang sedang sangat-sangat membutuhkan gitu ya dari makanan, segi makanan, pakaian, minuman, alat bersih-bersih apalagi kita minta tambahan ya itu alat-alat sekolah kayak sepatu, buku tulis gitu ya Pak ya kita kan sekarang kan anak-anak lagi masuk mau UTS, triot gitu sangat-sangat membantukan ya ibu-ibu ya ya kan, sangat membantukan harapan kita untuk PKS terus maju, jangan kendor Seperti inilah kondisi kawasan Masjid Agung Banten lama sebelum dibersihkan dan inilah kondisi setelah dibersihkan relawan PKS Banten Dari Kota Serang, Banten, Syahid, PKS TV, melaporkan Terima kasih telah menonton